Tahukah kalian bagaimana CIA mencuri kotoran Bung Karno dan merancang pembunuhan untuknya? Richard Bissell, mantan anggota CIA, mengungkapkan jika mereka pernah berencana membunuh Presiden Soekarno pada musim semi tahun 1955. Mereka bahkan sudah mengidentifikasi seorang pembunuh yang akan direkrut untuk menjalankan misi ini, gengs. Namun pembunuhan Soekarno tidak pernah terlaksana, gengs. Amerika kemudian memberikan huwenang kepada CIA untuk melakukan peperangan politik. CIA juga mencoba merekayasa pembunuh tahun 1955 agar Soekarno kalah, gengs. Lagi-lagi operasi ini gagal. Partai Soekarno PNI yang menang. Tak berhenti di situ, CIA terus memata-mata Soekarno. Kali ini mereka memonitor Soekarno selama tournya di Asia dengan pesawat jet Pan Am. Mereka pun berhasil mendapatkan sampel kotoran Soekarno dengan bantuan awak pesawat yang dibayar CIA, gengs. Kotoran ini kemudian digunakan CIA untuk analisis medis. Inggris dan CIA kemudian bekerja sama untuk membuat propaganda tentang sakitnya Soekarno. Berita bohong ini pun tersebar dengan cepat di seluruh dunia, gengs.